selamat menikmati tanggal dan lokasi untuk comebacknya di UFC Connor McGregor sekali lagi membahas ketidakpastian seputar pertarungan UFC berikutnya kejutan-kejutan dari The Chew Lovers mengklaim tanggal dan tempat baru untuk comeback namun jika itu terjadi apakah ada perubahan rencana untuk lawannya dalam wawancara bersama Bloody Elbow saat berada di Marbella untuk acara BKFC hari Sabtu Connor McGregor mengklaim bahwa kembalinya yang telah lama ditunggu-tunggu dan tertunda ke Octagon kini akan terjadi pada tanggal 1 Februari ketika UFC dijadwalkan untuk melakukan event di Arab Saudi untuk acara keduanya di negara tersebut meskipun dikabarkan demikian tidak ada konfirmasi bahwa acara ini dapat terjadi di UFC 312 hanya 2 minggu setelah UFC menggelar UFC 311 pada bulan Januari sebagai acara pay-per-view pertamanya untuk tahun 2025 namun yang perlu diperhatikan dari pernyataan McGregor adalah bahwa lawan untuk pertarungan tersebut sekarang adalah Dan Hooker padahal sebelumnya Michael Chandler telah lama dilencana untuk menjadi lawan McGregor saat kembali bertarung sejak mereka melatih musim ke-31 di Ultimate Fighter pada tahun 2023 keduanya dijadwalkan untuk bertemu di UFC 303 awal tahun ini sebelum McGregor mengundurkan diri Chandler sejak itu dijadwalkan untuk menghadapi Charles Oliveira dalam acara utama UFC 309 pada 16 November pertarungan ulang sejak perebutan gelar kelas ringan mereka pada UFC 262 pada tahun 2021 jika ini benar, sungguh perubahan karir yang luar biasa bagi Dan Hooker namun dia juga harus siap-siap di PHP yang tidak bertarung selama 2 tahun menanti McGregor berikut beberapa reaksi penggemar mendengar berita tersebut ia berusaha keras untuk menghindari KSI Connor adalah antek Saudi yang menyedihkan Chandler marah besar sebenarnya saya lebih menyukai ini 10 kali lipat daripada pertarungan dengan Chandler ia bahkan tidak bisa menahan keinginannya untuk mabuk selain itu, pertarungan untuk mendapatkan status bebas agen semakin besar dari sebelumnya itu akan luar biasa pesanlah respon beberapa penggemar bos UFC, Dana White telah meyakinkan bahwa McGregor vs Chandler masih ada di atas meja meskipun yang terakhir akan bertarung dengan Oliveira jika komentar McGregor benar, ini akan berbeda 180 derajat dari rencana tersebut pertarung irlanda itu sebelumnya mengklaim ingin bertarung dua kali pada tahun 2025 yang akan memungkinkannya untuk menyelesaikan kontrak UFC nya dan menjadi agen bebas karena ia lebih sibuk sebagai pemilik sebagian BKFC awal tahun ini McGregor belum bertarung sejak kekalahannya di UFC 264 dari Dustin Poirier yang merupakan pertarungan trilogi mereka pada tahun 2021 sementara itu, Dan Hooker mengalahkan Matthews Gembroth secara mengejutkan di UFC 305 pada bulan Agustus untuk kembali ke peringkat 5 teratas di kelasnya Islam Makachev terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax